Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan juga malam buat teman-teman semuanya Oke guys, kembali lagi di channel youtube seputar peternakan Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang 18 fakta unik tentang kucing Wah, bagi kalian yang sekarang ini adalah seorang cat lovers wajib tahu terkait ini Nah, apakah kamu salah satu pecinta dari kucing? Oke, kucing itu merupakan salah satu peliharaan favorit bagi para pecinta hewan Hal tersebut tidak mengherankan karena binatang berbulu ini memiliki paras yang lucu dan juga mengemaskan Selain memiliki tingkah yang mengemaskan, kucing merupakan mamalia yang kerap menjadi hewan peliharaan di keluarga ataupun di dunia hewan Hewan peliharaan seperti kucing memang bisa membuat hari-hari kalian menjadi penuh warna Bahkan beberapa orang meyakini bahwa kucing merupakan salah satu hewan yang dapat merendahkan stres Ataupun mengurangi ketegangan sehabis melakukan pekerjaan Oke guys, langsung aja ya Kita disini bakalan membahas terkait dari 18 fakta unik yang terjadi pada kucing Oke langsung aja Yang pertama, kucing itu tidak bisa merasakan manis Hmm, mengejutkan bukan sih Ternyata kucing merupakan hewan mamalia yang tidak bisa mengenal rasa manis Padahal setiap mamalia memiliki gen yang bisa menerima rasa manis Ya kan? Biasanya hewan mamalia memiliki reseptor di ujung sel perasa Bernama T1R2 dan juga T1R3 Untuk merasakan manisnya Namun sel perasa tersebut tidak berfungsi dengan baik pada kucing Nah, itulah alasan mengapa kucing sebagai hewan mamalia yang tidak merasakan manis Oke, faktanya yang kedua Yaitu kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur Kucing kerap dijuluki sebagai hewan pemeliharaan pemalas ya Mungkin teman-teman semua sering melihatnya tidur daripada bermain ya kan Kucing tersebut ternyata bisa menghabiskan waktunya hanya untuk tidur selama 15-20 jam perharinya Wah, lama juga ya Mengapa kucing menghabiskan 70% hidupnya hanya untuk tidur? Karena kucing sebagai hewan predator kecil Yang hidup di tengah manusia membutuhkan tenaga lebih untuk berburu Nah, tidur menjadi salah satu cara untuk kucing itu menyimpan energi Kayak gitu guys Jadi, banyakkan tidur ya kan Yang ketiga Memiliki gen 95,6% sama dengan harimau Kucing yang senang mengendus, mengintai, dan juga menerkam mangsanya Ternyata memiliki gen 95,6% itu dengan harimau Hal tersebut membuat perilaku kucing kurang lebih sama dengan harimau Yang keempat, dapat berlari dengan sangat cepat Dalam keadaan terancam, kucing rumahan yang kerap kita temui dapat berlari dengan sangat cepat Kemampuan kucing dalam urusan kecepatan tak perlu diragukan lagi Kucing berlari untuk menangkap hewan atau menghindari dari berbagai macam ancaman berbahaya yang akan menimpa dirinya Kucing diyakini dapat berlari dengan kecepatan 30 mph Wow, kecepatan ini setara dengan mengendari sepeda motor kecepatan sedang Oke, faktor yang kelima yaitu Kucing tertua di dunia hidup selama 38 tahun Kucing sebagai mamalia krepuskular memiliki rata-rata umur antara 12-15 tahun Seekor kucing di Austin, Texas, Amerika Serikat Dinobatkan sebagai kucing tertua di dunia yang hidup dengan umur 38 tahun lebih 3 hari Kucing bernama krepuskular ini tercatat di Guinness World Record atau GWR Sidup sejak tahun 1967 sampai 2005 Pemiliknya pasti merawat kucing ini dengan sangat baik Ya, rahasia umur panjang dari kucing ini adalah mengkonsumsi daging, asap, kemudian telur, asparagus, dan juga brokoli Hmm, lebih enak makanan kucing daripada kita guys Oke next, yang ke enam yaitu Telinga kucing mampu berputar 180 derajat Pernahkah teman-teman semua melihat kucing memutar telinganya Hewan peliharaan yang satu ini memiliki kemampuan memutar telinganya hingga 180 derajat Kucing memiliki 32 jaringan otot yang dapat mengendalikan telinganya Dengan otot sebanyak itu, kucing mampu menggerakkan telinganya tanpa menoleh sumber suara yang didengarnya Fakta yang ketujuh, kucing dapat merasakan emosi manusia Nah, teman-teman mungkin pernah ya dihampiri kucing saat sedih Percaya atau tidak, kucing dewasa dapat merasakan emosi manusia terlebih lagi adalah seorang pemiliknya Binatang berbulu yang satu ini dapat memahami emosi manusia seperti sedang sedih, senang, ataupun marah Biasanya, kucing akan menghampiri dan juga berusaha menghibur teman-teman semua saat sedih Bahkan, beberapa kucing peliharaan akan berperlilaku seperti bodyguard untuk melindungi teman-teman Tak heran jika teman-teman semua menemui kisah unik dan juga mengharukan yang terjalin antara kucing dengan manusia Wow! Yang ke delapan, memiliki kemampuan naik vision Meski dijeluki sebagai hewan pemalas, ternyata kucing juga mampu melihat secara baik dalam kondisi kurang cahaya Kucing sebagai salah satu hewan peliharaan favorit memiliki kemampuan spesial dalam pengelihatan Yaitu nik version Kucing memiliki organ bernama tapetum lukidum yang dapat mematulkan cahaya Untuk membantunya memperoleh pengelihatan dalam kondisi yang kurang cahaya Fakta yang ke sembilan, yaitu kumis kucing adalah alat navigasi Selain mengendalikan naik vision, kucing juga memakai kumisnya sebagai alat bantu navigasi saat di area gelap atau kurang cahaya Dalam keadaan yang cukup gelap dan juga sempit, kucing dapat menangkap mangsanya dengan cekatan Kucing memanfaatkan kumisnya sebagai sensor untuk melakukan manuver Kucing memiliki pengelihatan yang buruk di siang hari Nah, kumis tersebut dapat digunakan sebagai sensor untuk mengukur jarak atau gerakan di siang hari Sebagai sensor atau alat navigasi, kucing, ya kumis kucing ini tidak boleh dipotong atau dicabut Oke, fakta yang ke sepuluh, yaitu kucing bisa berkeringat Saat berada di bawah sinar matahari, manusia cenderung berkeringat karena sengatan panasnya Tapi bagaimana dengan hewan seperti kucing ini? Sama seperti manusia, ternyata kucing juga dapat berkeringat loh guys Perlu diketahui, kucing memiliki kelenjar keringat di bagian bawah bantalan kakinya Hal tersebut dapat membuat hewan berkumis ini mengeluarkan keringat melalui cakarnya saja Hmm, teman-teman semua dapat memperhatikan cakar dan juga telapak kaki kucing yang basah atau keringatnya saat suhu sedang panas Yang ke sebelas, kucing mampu melompat sejauh 6 kali panjang badannya Ternyata kucing dapat ketika dalam keadaan sehat mampu melompat sejauh 6 kali lipat panjang badannya Misalnya, panjang kucing peliharaanmu ialah 65 cm Nah, itu berarti ia bisa melompat sejauh 390 cm Lompatan tersebut kerap ia gunakan saat berburu mengejar burung, kupu-kupu, maupun capung untuk mengikuti instingnya Kemudian saat di dalam rumah, teman-teman semua perlu memberikan fasilitas pada kucing untuk mengekspresikan dirinya Teman-teman semua sebagai pemilik kucing bisa melatih kelincahannya dengan menyediakan waktu dan juga ruangan Yang ke dua belas, kucing perlu vaksinasi Menjaga kesehatan kucing menjadi hal wajib yang perlu diperhatikan Pemilik kucing memiliki tanggung jawab untuk melakukan vaksinasi setiap tahunnya Vaksinasi yang perlu dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu vaksin umum dan juga vaksin khusus Untuk mencegah wabah distemper atau dengan panleukopenia, parvo dan juga infeksi saluran pernafasan Teman-teman semua sebagai pemilik kucing wajib melakukan vaksin secara umum Sementara vaksin khusus diberikan untuk menghindari bahaya rabies Yang ke tiga belas, menjelat tubuh dan juga untuk menghilangkan kotoran dan juga parasit Teman-teman semua pasti sering melihat kucing menjelati bagian tubuhnya bukan? Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan Kucing sebagai hewan yang memiliki paras lucu menjelati tubuhnya untuk membersihkan kotoran dan juga parasitnya Selain itu, menjelati tubuh dapat juga membantu menghilangkan sel kulit mati Kecerdasan kucing untuk menjelati tubuhnya sudah diturunkan dari generasi ke generasi melalui evolasi Sejak jutaan tahun yang lalu, pengetahuan akan manfaat lidah kucing sudah ditanamkan sejak genetik Yang ke empat belas, kucing memiliki suara dengkuran untuk menghilangkan stres dan memperkuat tulang Jika kucing peliharaan memendengkur, jangan diberhentikan ya teman-teman Karena sebuah penelitian mengungkapkan bahwa dengkuran kucing berada dalam frekuensi yang konstan Yaitu 25-150 Hz Suara dengkuran tersebut dipercaya dapat membantunya menghilangkan stres dan juga memperkuat tulang dari kucing sendiri Selain itu, dengkuran kucing juga dapat membantu meringankan penyakit sesak nafas yang diderita oleh anak Wow, fakta yang satu ini dapat kamu buktikan jika anak dari teman-teman semua memiliki alergi pada poli kucing Yang ke lima belas, budidaya kucing terjadi sejak 9.000 tahun yang lalu Perlu diketahui, ternyata budidaya kucing telah terjadi pada 9.000 tahun yang lalu Gen kucing terus mengalami perubahan dari kucing liar hutan menjadi kucing rumahan dengan fisik yang lebih kecil selama ribuan tahun yang lalu Fakta yang ke enam belas, hewan soliter atau mandiri Di dunia nyata atau film mungkin teman-teman kerap melihat kucing berkumpul bersama kawannya Namun, hewan berbulu yang satu ini juga bisa hidup secara mandiri Kucing membutuhkan kecerdasan di alam liar untuk hidup secara mandiri Yang ke tujuh belas, memiliki keseimbangan tubuh yang sangat baik Teman-teman semua pasti sering melihat kucing berjalan di pinggir tembok atau atap tanpa terjatuh bukan? Ya, itu merupakan salah satu kelebihan kucing dalam mengontrol tubuhnya Kucing memiliki kemampuan keseimbangan tubuh yang sangat baik, melebihi mamalia yang lainnya Yang ke delapan belas, memiliki 300 juta kortex dari cerebral sendiri Kucing merupakan mamalia dengan struktur otak yang mampu bekerja optimal layaknya primata dan juga anjing Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kucing memiliki 300 juta kortex cerebral sendiri pada otaknya Jumlah tersebut setara dengan jumlah kortex yang dimiliki anjing dan juga hewan lainnya Terima kasih telah menonton!